Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Semoga semua tetap sehat ya Tetap jaga kesehatan Dan tetap semangat belajar di rumah Sebelum kita belajar hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu A'udu billahi minasaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrohim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazim An'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walakta al-deen Amin Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyah Warasullah Rabbi zidni ilma Warzukni fa'na Amin Ya Rabbil alamin Hari ini kita mulai belajar lagi ya Kita akan mempelajari tema 8 Subtema 4 Disimak baik-baik ya videonya Materi hari ini adalah Contoh hiasan kereta api Dan anak ayam Nah ini ada contoh Hiasan anak ayam Dan hiasan kereta api Apa anak-anak Sudah pernah Buat hiasan seperti ini Kalau belum Kita pelajari cara membuatnya ya Pertama kita akan mempelajari Membuat hiasan kereta api Bahan dan alat yang diperlukan yaitu Kertas origami Kertas gambar Dan lem Kemudian alatnya Pensil Penggaris Dan gunting Contoh hiasan nanti Seperti gambar ini ya Nah kemudian Langkah-langkahnya Yang pertama Potong sejumlah kertas warna-warni Buatlah 4 persegi merah besar Sebuah persegi kecil warna putih Dan persegi kecil warna merah Kemudian Buat 2 lingkaran hijau besar 4 lingkaran hijau muda kecil Dan sebuah segitiga hijau Lalu Buat juga sebuah setengah lingkaran kecil Berwarna merah Seperti gambar di bawah ini ya Yang kedua Potong salah satu persegi besar Kemudian potong menjadi dua bagian sama besar Seperti gambar berikut Yang ketiga Tempelkan tiga persegi yang lain Tempelkan di kertas gambar Seperti ini Jadi ada tiga ya Perseginya Cara yang keempat Yaitu Tempelkan potongan persegi pertama tadi Di ujung kiri Ini menjadi tempat masinis Tempelkan persegi kecil warna merah Di dekat ujung kanan Ini menjadi cerobong kereta api Seperti gambar di bawah ini ya Selanjutnya Tempelkan empat lingkarannya Dua lingkaran besar di kiri Dua lingkaran kecil di kanan Ini menjadi roda-roda kereta Jadi lingkarannya ada yang warna hijau tua Dan warna hijau muda Selanjutnya Tempelkan lingkaran kecil Di tengah lingkaran besar Tempelkan segitiga Sebagai ujung depan kereta Yang ketujuh Tempelkan setengah lingkaran Di ujung kanan Ini menjadi lampu kereta Tempelkan persegi kecil warna putih Ini menjadi jendela masinis Tambahkan juga asap keretanya Jadi nanti hasilnya Seperti gambar berikut ya Nah selanjutnya Kita akan belajar Membuat hiasan anak ayam Bahan dan alat yang diperlukan Yaitu Kertas warna atau origami Kertas gambar Dan lem Alatnya Pensil Gunting Dan crayon Atau pensil warna Yang pertama yaitu Cara membuatnya Potong 4 buah bidang Satu bidang setengah lingkaran besar Satu bidang setengah lingkaran kecil Satu bidang segitiga besar Dan Satu bidang segitiga kecil Jadi gambarnya nanti seperti ini ya Langkah selanjutnya yaitu Tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas Letakkan di tengah agak ke bawah Jadi gambarnya seperti ini ya Yang gambar setengah lingkaran besarnya Selanjutnya Tempelkan setengah lingkaran yang sedang Letakkan menempel terbalik Jadi gambarnya seperti contoh ini Selanjutnya Tempelkan segitiga besar sebagai sayap Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh Nah cara yang terakhir yaitu Buatlah lingkaran kecil untuk mata Dan buat garis untuk kaki Jadi nanti hasilnya seperti ini ya Nanti di rumah dicoba membuat ya Nah sekarang kita akan mempelajari Karya hiasan teknik perci Nah kira-kira bahan dan alat apa saja yang dibutuhkan Nah ini dia Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat hiasan teknik perci Bahannya yaitu kertas gambar Cat air dan air Kemudian alatnya yaitu Palet Gunting Sisir Sikat gigi bekas Dan kertas koran jika perlu Nah sekarang kita akan mempelajari Langkah membuat Hiasan teknik perci Yang pertama yaitu Gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu Misalnya gambar rumah adat seperti ini Nah selain membuat gambar rumah adat Anak-anak bisa membuat contoh lain ya Seperti membuat hewan Atau tumbuhan Atau buah-buahan ya Ini hanya contoh saja Nah selanjutnya Letakkan potongan gambar di atas kertas gambar Gosokkan sikat gigi bercat pada sisir Jadi caranya seperti gambar ini ya Selanjutnya Tunggu sampai benar-benar kering Angkat potongan gambar rumah adat Bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat Jadi ditunggu dulu sampai kering ya Jadi bisa ditaruh di tempat yang terkena Zinar matahari juga boleh ya Kemudian setelah kering Kertasnya tadi itu bisa diangkat Sekian dulu materi kita hari ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga anak-anak mengerti Dan semoga ilmunya bermanfaat ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih